Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi di Momsury Kitchen Channel Kali ini saya akan berbagi resep terang bulan berbentuk pastel Untuk cara makannya tentu saja lebih praktis ya teman-teman Bisa juga dijadikan ide usaha untuk jajanan anak-anak resep ini teman-teman tidak perlu menggunakan cetakan terang bulan atau cetakan martabak lainnya Cukup menggunakan teklon biasa teman-teman sudah bisa membuat jajanan ini Jadi cukup praktis bukan? Nah bagaimana cara bikinnya? Simak videonya sampai habis dan jangan di skip Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Langsung saja kita simak bahan-bahannya ya teman-teman 90 gram tepung terigu protein tinggi Sengaja saya simpan saringan di bawahnya supaya bisa langsung diayak ya teman-teman Kemudian 10 gram tepung maizena Kemudian kita aduk ayak seperti ini ya teman-teman Kemudian kita siapkan gula sebanyak 20 gram atau 1,5 sendok makan ya teman-teman Kemudian 1,5 sendok teh ragi instan atau fermentan Kemudian 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Kemudian 135 ml susu kawar ditambah dengan 1 sendok makan SKM atau susu kental manis Kemudian kita aduk seperti ini Kemudian kita masukkan susu tadi secara perlahan atau bertahap seperti ini ya teman-teman Tujuannya supaya tidak bergerindil Kemudian 1 buah telur ukuran kecil Nah untuk telur ini Jika teman-teman membuat adonannya lebih banyak 1 telur itu sebetulnya bisa untuk 250 gram terigu ya teman-teman Jadi lebih hemat Nah setelah diaduk seperti ini Kita masukkan kembali Susu cair Hingga habis Dan kita aduk secara perlahan ya teman-teman Aduk terus supaya tidak bergerinding Setelah tercampur rata seperti ini Kita tutup dengan plastik warp atau bisa dengan tutup kain Misalkan yang kedap udara ya teman-teman Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam Nah setelah 1 jam Adonannya jadi seperti ini Kemudian kita masukkan garam Kurang lebih 1.4 sendok teh Kemudian vanili Vanili secukupnya ya teman-teman Kurang lebih 1.4 sendok teh juga Kemudian saya memakai sedikit baking soda Kurang lebih 1.4 sendok teh juga Nah seperti ini Kemudian kita aduk kembali hingga rata Setelah adonan teraduk rata Kita sisihkan dulu ya teman-teman Nah kita siapkan bahan untuk isian Untuk isiannya sendiri Saya menggunakan peanuts atau kacang Kemudian coklat seres Ada keju Kemudian margarin Untuk olesan di dasarnya Dan susu tentera manis teman-teman Nah teman-teman boleh pakai apa saja Untuk bahan isiannya Bebas ya sesuai selera Langkah selanjutnya Kita panaskan teplon teman-teman Nah teplonnya ini Jangan diolesi dengan minyak Tujuannya kenapa Kalau diolesi dengan minyak Adonannya itu akan meleber ke samping Jadi memenuhi seluruh isi teplon Seperti itu teman-teman Jadi diingat ya Jangan diolesi pakai minyak Supaya tidak lengket Teplonnya harus dipanaskan dulu Sebelum dituang adonan Insya Allah tidak akan lengket Nah teman-teman bisa lihat Bagaimana kan hasilnya Banyak seratnya Dan ini empuk loh teman-teman Nah sekarang waktunya Untuk mentoping Pertama-tama kita olesi dulu Dengan margarin ya teman-teman Seperti ini Kemudian setelah diolesi margarin Kita taburi coklat seret Seperti ini teman-teman Kemudian kita taburi dengan kacang Ini kacangnya sudah matang ya teman-teman Kemudian kita tambahkan keju seperti ini Terakhir kita tambahkan susu kental manis seperti ini Kemudian kita lipat menjadi dua Nah saya tidak punya cetakan pastel Jadi pinggir-pinggirnya saya tekan-tekan menggunakan garpu Kalau teman-teman punya cetakan pastel mungkin bisa langsung dilipat Menggunakan cetakan pastel lebih cantik ya teman-teman Nah untuk merapihkan pinggirannya Saya menggunakan gunting seperti ini Supaya rata ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Terima kasih sudah menyaksikan video kami Wassalamualaikum